Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kita di PCA komputer di layar kalian ini sekarang ada beberapa part komputer ya jadi ada pembeli minta dengan dana tiga setengah juta hanya dengan tiga setengah juta meminta satu komputer untuk di kantor nah kantornya ini adalah kantor pemerintahannya jadi dia minta satu komputer kalau beli apa itu namanya build up beli yang pabrikan yang set monitor keyboard dan CPU nya satu set satu merek itu ternyata terlalu mahal jadi kita siasati dengan membuat rakitan sederhana rakitan standar untuk kantor partnya apa saja Mari kita lihat satu-satu part yang pertama adalah prosesor prosesornya saya memakai Intel Pentium G6400 nah jadi prosesor ini cukup bagus ya untuk rakitan ofis rakitan kantor kita pakai Intel Pentium G6400 versi tray karena yang versi boxnya saat ini harganya sudah menyentuh 1 juta rupiah dan ini kemarin saya dapatkan hanya 700 ribu 750 atau 760 kemarin untuk spesifikasinya ada di samping ini ya nah itu tadi spesifikasi singkat dari Intel Pentium G6400 4GHz nah kemudian part yang kedua RAM yang saya pakai adalah Kingston Kingston teknologi board hitam ya ya walaupun ini boardnya hitam tapi chipsnya dia SK HINIX jadi walaupun dia boardnya hitam tapi chipnya itu SK HINIX jadi walaupun Kingston 4 board hitam chipsnya SK HINIX entah ini asli atau bukan ya tapi saya rasa cukup bagus ya dengan frekuensi PC4 266 ini 266 ini berarti 133 ya 133 itu dua sisi di nyeramnya dua sisi kalau RAM dua sisi dengan frekuensi 266 berarti dia satu sisinya adalah 133 nah Kingston 4 hitam dua sisi SK HINIX dua sisi ini dia spesifikasinya sebentar oke ya oke oke ini dulu nah ini adalah SSD SSD 2.5 in yang SATA ya 2.5 in harganya hanya 200 ribuan kapasitasnya 256 GB nah ini dia penampilan bungkusnya seperti ini kita buka kita buka dulu nah ternyata di dalamnya sudah tidak di dalamnya sudah tidak ada apa-apa tidak ada buku petunjuk tidak ada buku garansi tidak ada apa-apanya hanya nah produknya bersetiker hologram kaisen ya ini bersetiker kaisen kapasitas 256 2.5 in SATA REV3 2.5 in SATA REV3 reading speednya 50 MB MEGA MEGA apa ini ya M per S ya seperti itulah SSD 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 biasa ya SSD low profile ini SSD low profile SSD murah gitu aja lah yang penting SSD jadi kemudian untuk motherboard nah ini motherboardnya ini motherboardnya ini ini adalah motherboard kaisen kaisen ternyata disini imperion jadi mungkin ini masih satu satu pabrikan sama imperion ya masih juga ada www.imperion.id original originalnya kalau apa ini eh gambarnya dia salah salah resize ya gepeng PCI Express Intel XMP Certified tuh Intel XMP ya disini kaisen 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 H510 imperion 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 ini ya imperion nah fiturnya nih yang pertama CPU support 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 10 dan 11 KLX LGA 1200 Intel H510 memori DDR4 nya 266 2400 2133 memorinya up to 32GB grafiknya integrated 1x HDMI VGA dan DVI LAN realtech audio realtech 1x PCI Express X16 ini 1x PCI Express X1 ini 1x NVMe M2 konektor ini NVMe oke langsung kita buka saja nah disini ada oh ini tadi kertasnya buang ada 2 buah kabel SATA bawaan unit blackpad CD driver CD driver CD driver user jangan sampai hilang kalau MOBO biasa MOBO yang kurang josh kurang biasa-biasa saja driver nya itu nyarinya sulit jadi pastikan ini di backup dulu nanti nah ada kartu kaizen kartu garansi kartu garansi kartu garansi kaizen kemudian user manual user manual oke simpan dulu disini kita buka dulu bungkusnya bentuknya seperti apa sih bentuknya standar ya layout nya standar disini ada port nya port dvi dvi port vga dmi usb usb3 usb2 lan audio ps2 ps2 keyboard dan mouse kemudian ada tempat prosesor disini kemudian nah ini konektor nya nvme pci e1 m2 jadi m2 nya disini ada baut nya lumayan nih kalau gak ada baut nya dia bingung ini 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 ram power cpu fun oke biasa ya di layout nya biasa layout pada umumnya seperti mubu-mubu biasa h510 yang lain yang harga 1 jutaan tapi ini harganya hanya 800 ribu rupiah murah sekali hehehe colorful aja harganya 900 ribu rupiah h510 yang msi 1 juta 50 yang asus 1 juta 200 ya lumayan lah oke kemudian ada apa lagi ah itu ya psu psu nya kita beli yang n n n n like n like black shiver 400 tapi ini seperti ini model baru ya karena bentuknya dia seperti ini bukan perlindung perlindung apa itu namanya perlindung kipas yang biasa bentuknya itu kayak grid-grid gitu ya oh iya ini ternyata model baru kemarin saya beli beberapa ada di video saya beli hmm apa namanya psu n like gede nya di atas bentuknya seperti itu ya isinya apa saja isinya tentu kabel power kemudian unit tanpa buku tanpa apapun oke nah ini kan seperti ini n like jadi sekarang itu nah ini ada gridnya ya kalau teman-teman perhatikan ini bentuknya yang penutup kipasnya ini grid kalau dulu itu kan dia cuman kawat yang bulat kabelnya juga lebih bagus kabelnya full black hitam flat kabelnya flat ya cuma ini flat kita buka kita buka dulu kabelnya kita lihat kabelnya 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 ini nah perhatikan kabelnya sudah flat ya kawan-kawan kabelnya ini flat sata oke terus ini dia pelindung kipasnya juga bentuk grid nah dalemannya terlihat seperti itu ya oh ini ada bukunya saya kira tidak ada bukunya tidak ada apa-apanya ada buku buku manual ya dan kartu garansinya sudah jadi satu nah spesifikasinya seperti ini silahkan dibaca oke spesifikasi sudah ini untuk PSU nya PSU nah karena kita mau bikin buat instansi ya kita carikan yang monitor keyboard sama casingnya kalau bisa satu merk kalau karena bajanya juga terbatas itu saya belikan monitor SPC 19 in yang SM 19 in jadi kalau yang satunya yang SPC berapa itu tipenya saya lupa mirip eye vision itu dia bulletin speakernya ada nah yang ini tidak ada kemudian keyboardnya keyboard yang biasa saja SPC juga yang satu merk casingnya juga SPC partnya sudah terkumpul sekarang mari kita rakit komputernya rakit komputernya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 semua kabel sudah terpasang, kabel SATA ke sini kemudian kabel power pin ATX power kemudian tombol kabel power button sama HDD LED dan lain-lain kemudian front panel dan juga audio panel yang bagian depan nanti saya rapikan kabelnya lupa sedikit oke siap untuk dicoba nanti kita coba ya selamat menikmati selamat menikmati